Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan melanjutkan kembali pembahasan tentang segi empat ini adalah video yang kedua dari segi empat jadi bahasan kali ini adalah jajah genjang dan layang-layang jadi pada video sebelumnya itu khusus membahas tentang sifat-sifat jajah genjang baik kita akan mulai apa saja yang akan kita bahas pada video ini yaitu segi empat-segi empat yang merupakan jajah genjang, lalu kemudian definisi layang-layang dan kemudian ada satu sifat tentang layang-layang kemudian kita akan mulai dari teorema yang pertama, teorema dengan nomor 11 jika dua sisi pada suatu segi empat itu sejajar dan komplet maka segi empat tersebut bisa dipastikan merupakan jajah genjang jadi syarat dari teorema ini hanya dua sisi pada suatu segi empat itu sejajar dan komplet maka bisa dipastikan segi empat tersebut adalah jajah genjang jadi ilustrasinya RSVT ini adalah segi empat lalu kemudian RS, ini sejajar dengan PT, selain sejajar, mereka juga komplet ini akan mengakibatkan apa? mengakibatkan RSVT ini adalah jajah genjang jadi ide pembukiannya, kalau kita berhasil menunjukkan PR, ini sejajar dengan ST maka pembukiannya sudah selesai jadi idenya itu menunjukkan PR, ini sejajar dengan ST jadi kemudian kita akan dapatkan apa? ada dua pasang sisi yang berhadapan sejajar menurut definisi, itu merupakan jajar genjang bagaimana kita menunjukkannya? kita coba menggunakan garis bantu bukan garis bantu, kita coba hubungkan V dengan S kita coba hubungkan, lalu kemudian diketahui kita coba membuat dua segitiga yang kongruen RS, ini kongruen dengan PT lalu kemudian perhatikan perhatikan RS yang sejajar dengan PT kemudian kemudian ada transversal transversal PS kita akan lihat sudutnya yang di sini itu adalah sudut RSV dan sudut RSV dengan sudut TPS TPS ini adalah sudut berseberangan berseberangan interior jadi berdasarkan korema kesejajaran garis RS dan PT sudut-sudut berseberangan interiornya adalah sudut-sudut yang kongruen sudut RSV, ini kongruen dengan sudut TPS ini RS ini kita dapatkan label CC kita dapatkan label sudut lalu kita perlu apa lagi? jadi VS itu akan kongruen dengan VS jadi VS ini akan kongruen dengan VS berdasarkan identitas dan identitas kita juga mendapatkan label S jadi ada CC kemudian di sini ada sudut kemudian di sini ada sisi kita lihat di sini sisi sudut-sisi jadi berdasarkan S, A, S S, A, S diperoleh segitiga R, S, V R, S, V akan kongruen dengan sudut R, S, V sudut R ini akan bersesuai dengan siapa? T ya S, A, S, A, S sementara S nya ini bersesuai dengan V T, V, S oke kemudian dengan ini kita dapatkan dua segitiga yang kongruen lalu kemudian dengan CP dengan BC 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 kita peroleh apa? berarti sudut ini dengan sudut mana? yang ini ya jadi sudut R V S akan kongruen dengan R, V, S ini akan kongruen dengan TS S, V kemudian perhatikan perhatikan apa ini? VR dan VR dan SD serta transversal transversal PS oke sudut R, PS dan sudut T SV ini adalah sudut apa hubungannya? sudut-sudut sudut berseberangan interior sementara kita dapatkan tadi sudut R, PS dan sudut T, PS itu kongruen kemudian berdasarkan teorematis sejajaran garis kalau ada dua buah garis dipotongkan transversal sehingga sudut-sudut peseberangan interior kongruen akibatnya kedua garis tersebut sejajar akibatnya garis ataupun ruas garis VR ini akan sejajar dengan siapa? dengan ruas garis SD ini sudah berhasil kita tunjukkan jadi R, S TV ini adalah apa? adalah jajar genjang ini adalah jajar genjang jadi kerema 11 sudah berhasil kita buktikan oke lalu ke kerema berikutnya jika diagonal-diagonal dari suatu segi 4 saling membagi dua satu sama lain maka bisa dipastikan segi 4 tersebut juga merupakan jajar genjang jadi saya punya segi 4 A, B, C, D AC dan B, D ini adalah diagonal yang misalkan ini berpotongan di titik P sifatnya apa? AP sama dengan PC panjangnya lalu kemudian BP sama dengan DP akan dibuktikan ini adalah jajar genjang oke bagaimana membuktikannya kalau kita ingin menunjukkan jajar genjang bisa kita tunjukkan apa kalau ada yang apa namanya berhadapan dua pasang sisi yang berhadapan sejajar itu berdasarkan definisi jajar genjang itu bisa lalu kemudian kalau kemudian kita bisa dapatkan apa namanya satu pasang sisi yang kongrowen dan sejajar maka itu juga bisa menjadi jajar genjang oke baik kita kemudian tunjukkan apa kita dapatkan sudut P dengan sudut P ini adalah sudut yang apa sudut yang bertolak belakang sudut A P B oke ini akan kongrowen dengan sudut C P D kongrowen karena apa karena sudut sudut yang bertolak belakang oke nah merupakan sudut-sudut yang bertolak belakang oke lalu kemudian ini kan labelnya A ya kita perhatikan disini ada sudah ada ya AP ini ada satu apa namanya ini bersesuai dengan ini dan ini bersesuai dengan ini ya sehingga kita bisa menunjukkan ada dua buah segitiga yang kongrowen ya jadi berdasarkan S A S S A S jadi sisi sudut sisi ya itulah apa itu segitiga A P B akan kongrowen dengan segitiga C kritik oke lalu kemudian dengan C B C C C C C C bagian sisi ya kita bisa dapatkan baru apa AB ini bersesuai dengan CD ya AB ini akan kongrowen dengan CD kita sudah mendapatkan satu pasang sisi yang kongrowen nah kita ketika kita ingin menunjukkan ABCD adalah gejah genjang maka kita perlu menunjukkan sisi ini AB dan CD ini adalah sejajar selanjutnya selanjutnya akan ditunjukkan ditunjukkan AB sejajar dengan CD oke bagaimana cara menunjukkannya oke kita perhatikan sekali lagi perhatikan perhatikan yang sejajar CD eh sorry bukan sejajar ya perhatikan AB dan CD serta transversal gitu ya serta transversal DB oke teman-teman bisa perhatikan dulu ya perhatikan AB kemudian dan dan CD serta transversal ok ok ini sudut sudut apa ini ABP ya ABP ok sudut ABP lalu kemudian dan sudut apa C D P ini adalah sudut sudut apa berseberangan ya berseberangan interior ok kita tahu tadi bahwa apa segitiga APB dengan segitiga CPD ini adalah kongruan ya selanjutnya dengan CPCTC bagian sudut mestinya sudut B ini bersesuai dengan sudut D ya ok jadi dengan CBC TC tentu saja tadi kita perhatikan segitiga APB kongruan dengan segitiga CPD kemudian diperoleh apa sudut ABP ini akan kongruan dengan sudut apa sudut C B B ya karena B ini tersesuai dengan B nah ini berdasarkan kemudian teorema kesejajaran garis ya akibatnya AB akibatnya AB ini apa sejajar dengan DC ok jadi kita sudah punya apa namanya kita sudah punya tadi AB ini dengan CB kongruan dan satu lagi kita dapatkan AB dan DC itu sejajar ya jadi menurut teorema 11 jadi berdasarkan teorema 11 ya AB CD ini adalah apa adalah jajar kencang ok jadi kemudian kalau saya punya segi 4 diagonal-diagonalnya saling membagi dua satu sama lain maka bisa saya pastikan segi 4 tersebut adalah jajar kencang ok kemudian kita masuk ke definisi layang-layang layang-layang adalah segi 4 yang mempunyai dua pasang sisi yang mempunyai dua pasang sisi seperti apa dua pasang sisi yang berdekatan itu kongruan jadi kalau ada dua pasang sisi yang berdekatan kongruan maka bisa dipastikan itu merupakan layang-layang jadi segi 4 ABCD ini layang-layang kalau AB AB ini kita dapatkan dia berdekatan dengan AD lalu kemudian BC ini berdekatan dengan CD jadi kongruan lalu kemudian untuk sifat dari layang-layang sendiri sepaksa sudut yang berhadapan pada layang-layang itu kongruan jadi kalau saya punya ABCD seperti ini ilustrasinya adalah layang-layang kita akan perlihatkan bahwa sudut B akan kongruan dengan sudut B buktinya bagaimana kita hubungkan di sini nanti harapannya mendapatkan dua sudut-tiga yang kongruan jadi karena ABCD ini layang-layang maka ada dua pasangan sisi yang berdekatan kongruan maka AB ini akan kongruan dengan AD dan BC akan kongruan dengan CD ini labelnya sisi ini juga labelnya sisi kemudian kita punya bahwa AC itu kongruan dengan AC berdasarkan identitas ini pun juga labelnya S berarti apa berdasarkan postulat SS berdasarkan postulat SS diperoleh diperoleh segitiga A B C ini akan kongruan dengan segitiga A A D C dengan C BC DC khususnya bagian sudut kita akan dapatkan diperoleh sudut B sesuai dengan sudut D jadi kita berhasil menemukan ada apa sudut yang sepasang ya sepasang sudut yang berhadapan yaitu sudut B dan sudut D jadi ini adalah satu sifat dari layang-layang kemudian kita bisa menerapkan jajar genjang untuk membuktikan sifat-sifat yang ada pada segitiga ini kasusnya adalah sifat tentang kesebangunan sebenarnya begini teman-teman ini teorema yang sudah ada di video saya sebelumnya kita membahas kesebangunan atau kekongruena ruas garis yang menghubungkan titik tengah dua sisi pada suatu segitiga sejajar dengan sisi yang ketiga panjangnya setengah dari jadi ruas garis yang menghubungkan titik tengah dua sisi pada segitiga itu sejajar dengan sisi yang ketiga lalu juga selain sejajar panjangnya adalah setengah dari sisi yang ketiga jadi saya punya segitiga A, B, C M ini adalah titik tengah dari A, B jadi panjang sama panjang M ini adalah titik tengah dari A, C sama panjang akibatnya apa nanti kalau saya hubungkan M, M ini sejajar dengan B, C itu yang pertama dan panjang M, N ini adalah setengah dari panjang B, C ini sebenarnya sudah dibuktikan pada video sebelumnya tapi kita akan menggunakan alternatif yang berbeda dalam video ini saya hanya akan membuktikan bagian yang pertama silahkan bagian kedua bisa dikonstruksi sendiri idenya adalah menggunakan ilustrasi seperti ini idenya itu melalui melalui C buat garis sejajar dengan A, B jadi ini C, E melalui C ini garisnya adalah garis C kemudian perpanjangan panjangan M, M memotong perpanjangan M, M memotong C, E di D jadi memang ini dibuat sejajar dari sini M, B sejajar dengan D, C lalu kemudian kalau kita berhasil membuktikan ide idenya adalah kalau kita berhasil membuktikan M, D, C, B ini jajar genjang maka kita akan berhasil menunjukkan M, M ini sejajar dengan B, C kalau kita berhasil menunjukkan itu jajar genjang karena ini sudah sejajar bisa jadi kita akan memanfaatkan teorema 11 kalau kita sejajar kita tunjukkan ini M, B sudah sejajar dengan D, C kita perlu tunjukkan apa? kita perlu tunjukkan M, B ini kongruen dengan D, C jadi kalau ada segi 4 yang apa namanya sepasang sisinya sejajar dan kongruen maka bagaimana cara kita menunjukkan ini kongruen panjangnya kita coba bagaimana menunjukkannya kita coba perhatikan garis-garis yang sejajar ini adalah ini tadi kita konstruksinya A, B ini sejajar dengan C, E A, B ini sejajar dengan C, E kita coba sudut 2 ini hubungannya dengan sudut berapa sudut 2 hubungannya dengan sudut 4 sudut 2 itu berhubungan dengan sudut 4 atau sudut 1 sudut 1 itu berhubungan dengan sudut 1 dan sudut 2 ini adalah sudut berseberangan interior karena A, B ini sejajar dengan C, E maka sudut 1 ini berhubungan dengan sudut 3 sudut 3 sudut 3 ini kita perhatikan dengan sudut 4 sudut 3 dan sudut 4 juga ini sudut berseberangan interior akibatnya juga sudut 3 lalu kemudian kita dapatkan apalagi dari slide itu kita bisa dapatkan ya ini karena M nya ini adalah titik tengah M nya ini adalah titik tengah sisi AC sisi AC maka AN ini kongruen dengan N C ini kongruen dengan ini kemudian berdasarkan AS di sudut 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 sisi dikeroleh maka ada 2 segitiga yang kongruen segitiga ANM ANM akibatnya berdasarkan C B C D C berdasarkan akibat C B C D C D ini akan bersesuaian dengan AM CD ini kongruen dengan A nah sementara AM AM ini kongruen dengan MB kongruen dengan MB karena M itulah titik tengah daripada AB jadi dari sini kita perlu apa CD ini kongruen dengan MB jadi sudah terbukti CD ini kongruen dengan MB sekali lagi menurut teorema 11 akibatnya apa akibatnya MD CB itu adalah jajar genjang sehingga sisi yang berhadapannya sejajar sehingga MM ini sejajar dengan BC jadi kerema ini sudah sebagian buktikan sejajar nanti untuk yang bagian kedua MM itu panjangnya setengah BC silahkan teman-teman membuktikannya sendiri demikian untuk video tentang jajar genjang dan layang-layang semoga dapat dipahami sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya kemudian kemudian kemudian